bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel guru gunung dan pada video kali ini saya akan mengulas salah satu distro linux yang cukup ringan karena ditujukan untuk komputer dengan spesifikasi rendah dan berbasiskan debian dan nama dari distro ini adalah q4 os dan pada website resminya yaitu di q4 os.org kita bisa melihat beberapa penjelasan dari sistem operasi ini dimana ada beberapa kelebihan yang ditawarkan antara lain ranting dan cepat, stabil tema visual yang cukup memukau kemudian menggunakan trinity desktop dual desktop ready, windows installer, dan masih banyak fitur yang lain yang bisa anda nikmati dari distro ini dan untuk mendapatkan distro ini anda bisa menu juga menu download dimana disini disediakan 4 opsi file iso yang pertama ada gemini plasma live 64 bit yang kedua gemini trinity live 64 bit berikutnya ada q4 os gemini trinity install cd 64 bit dan yang terakhir gemini trinity install cd 32 bit untuk opsi yang ketiga dan keempat disini hanya ada file installernya saja jadi anda tidak bisa menggunakan live usb dan karena file nya cukup kecil yaitu sekitar 600 MB dan untuk pilihan yang pertama dan kedua anda bisa anda bisa menggunakan live usb dengan menggunakan dua file iso ini ini tentunya disesuaikan dengan selera anda apakah menggunakan plasma desktop atau trinity desktop environment dan untuk minimal hardware requirement nya yang pertama untuk plasma desktop sendiri dibutuhkan 1 GHz CPU dengan 1 GHz RAM dan 5 GHz penyimpanan dan berikutnya untuk trinity desktop hanya butuh 300 MHz CPU dengan 256 MB RAM sangat kecil sekali ya kemudian storage atau penyimpanan ruang penyimpanan yang dibutuhkan hanya 3 GB saja dan selanjutnya kita akan mengulas tampilan awal pada sistem operasi ini pada layar desktop ketika awal instalasi akan muncul welcome screen dimana disini terdapat 6 opsi dan ketika anda pertama kali menginstal sistem operasi ini maka tidak semua aplikasi akan langsung terinstall pada sistem ini anda harus menjalankan opsi yang pertama yaitu run desktop profiler dimana pada menu ini terdapat 3 pilihan yang bisa anda pilih yang pertama full feature desktop with web browser office suite and recommended application set dengan pilihan yang pertama ini ini anda bisa menginstal banyak aplikasi ya dari web browser office suite dan aplikasi yang lain yang biasanya dibutuhkan dalam sistem operasi linux kemudian untuk opsi yang kedua the basic uforos desktop with common utility system tools and libraries ini mungkin file maupun aplikasi yang terinstall tidak jauh lebih banyak dengan opsi yang pertama dan pada opsi yang terakhir ultimately minimal desktop disini nanti yang akan terinstall adalah aplikasi-aplikasi minimum saja dimana selanjutnya anda bisa mengkustomisasi aplikasi apa saja yang ingin anda install pada sistem operasi ini setelah anda memilih salah satunya maka anda nanti bisa menggunakan atau menekan tombol install berikutnya ada install application yang mana install application ini merupakan software center dari q4os dan anda bisa mencari aplikasi yang anda butuhkan pada software center ini selanjutnya install proprietary codecs disini anda bisa menginstall atau mengunduh codecs ya codecs yang dibutuhkan untuk multimedia oh iya untuk menjalankannya pastinya anda harus terkoneksi dengan internet berikutnya ada screen scaling untuk mengatur skala desktopnya set auto login dan switch start menu ya untuk menu ini adalah menu yang digunakan untuk mengubah tampilan start menu yang ada disini dan ini yang digunakan adalah tipe bourbon dengan menu structure nya adalah q4os selanjutnya disini ada tiga pilihan ada kick of bourbon untuk defaultnya dan klasik dan untuk memudahkan start menu nya disini nanti anda bisa menggunakan yang pilihan klasik selanjutnya untuk performa dari sistem operasi ini saya akan mengeceknya dengan mail fetch dan disini ditampilkan bahwa sistem operasi ini menggunakan basis devian dengan kernel 5.10 selanjutnya desktop environment yang digunakan adalah trinity dan yang cukup menarik adalah memori yang digunakan dimana saat ini saya membuka beberapa aplikasi dan hanya memakan 703 MB dari 1,5 GB RAM yang saya gunakan disini jadi sangat ringan sekali menurut saya berikutnya pada tampilan desktop disini terdapat beberapa aplikasi yang sudah terinstall dimana sebelumnya saya sudah menjalankan run desktop profiler dan saya memilih opsi yang pertama dan termasuk full featured application sudah terinstall disini dan apa saja shortcut yang ada disini yang pertama ada my documents untuk file manager web browser nya kemudian berikutnya ada my computer my network web browser dan sebenarnya web browser default yang digunakan adalah conqueror dan conqueror yang digunakan sudah merupakan conqueror versi R14.0.12 meskipun begitu anda bisa menginstal web browser yang lainnya seperti firefox yang merupakan web browser yang digunakan pada distro atau linux pada umumnya namun untuk distro ini web browser defaultnya adalah conqueror berikutnya ada Thresh, VLC Media Player, Libre Office, Firebox, Thunderbird dan Synaptic Package Manager selanjutnya selanjutnya kita akan menuju ke tampilan start menu dan ini adalah tampilan start menu dengan tipe plot point yang sangat mirip dengan Windows dan ada beberapa aplikasi yang sudah dikategorikan sesuai kategori masing-masing namun untuk mempermudahnya kita akan menggunakan switch start menu kita pilih kategoris dan apply kita tunggu sejenak dan maka tampilan dari start menu akan berubah seperti ini ini adalah versi klasik dari tipe start menu yang bisa anda gunakan untuk mempermudah menggunakan aplikasi atau memilih aplikasi sesuai kategori masing-masing dan kategori yang pertama ada development disini ada kerek exp editor berikutnya ada games ada beberapa game kecil seperti arcade, card game, sama logic game berikutnya untuk kategori grafik ada dgcam, gwenview, ksnapshot untuk screen capture nya kemudian color paint untuk program paint atau melukisnya berikutnya ada kuka untuk scan dan ocr program dan selanjutnya ada libre office drop selanjutnya untuk kategori internet terdapat firefox web browser, gmail, conqueror dan thunderbird mail client untuk kategori multimedia ada kde dimana disini ada smjub untuk youtube browser amarok untuk audio player k3b untuk cd dan dvd burning kerek untuk recording pulse audio dan vlc media player dan untuk vlc yang digunakan pada distro ini adalah vlc versi 3.0.18 berikutnya kita kembali lagi ke application menu untuk office nya sudah ada korganizer, kbdf dan libre office dan untuk libre office yang digunakan pada distro ini akan kita lihat menggunakan versi berapa dan libre office yang digunakan adalah libre office versi 7.0.4 lumayan cukup lama libre office nya belum menggunakan yang versi terbaru selanjutnya di bawah kategori multimedia ada office kemudian science dari pre office math kemudian di setting ada audio cd, cd db retrieval, control panel, digital camera, firewall configuration, look switcher, print settings, dan wallet management tool untuk kategori system disini ada banyak pilihan yang pertama ada super user ada conqueror konsol sama crusader untuk group mode kemudian dolfin file manager nah ini file manager yang digunakan sebenarnya ada beberapa file manager ya yang digunakan pada distro ini dan salah satunya adalah di mana dolfin di mana dolfin yang digunakan sudah menggunakan versi 0.9.2 untuk file manager yang lain adalah ini yaitu conqueror di mana conqueror ini bisa menjadi file manager maupun bisa menjadi web browser dan untuk menampilkan folder nya kita bisa memilih menu ini jadi ada ada beberapa pilihan file manager yang bisa anda gunakan di dalam distro ini berikutnya kembali ke application menu untuk sistem tadi ada dolfin htop untuk process viewer kdcop, kmix, ksensor, ksiscard, kuser console untuk terminal nya dan konsol yang digunakan adalah versi 1.6.6 berikutnya untuk masih di sistem ada crusader file manager berarti disini ada tiga pilihan file manager yaitu conqueror crusader dan dolfin file manager kemudian print setting q4 os software center yang tadi sudah ada juga pada welcome screen berikutnya u4 os welcome screen synaptic package manager untuk software centernya silahkan anda bisa menggunakan synaptic package manager tdi network manager tdi power safe tdi render tray berikutnya pada utilities ada accessibility di sini ada kcal, knotes, kpager, clipper, editor ini untuk pilihan text editor nya untuk file ada archiving tool untuk file kompresi berikutnya untuk peripheral ada kjob viewer maksud saya berikutnya yang terakhir disini ada key character select untuk character selector dan di bawah utilities ada run command selanjutnya ada tiga opsi disini switch user lock screen dan lock out dimana ketika anda memilih lock out anda bisa mematikan restart hypernet dan lain sebagainya dan layarnya akan berubah menjadi lebih gelap seperti ini dan itu saja ulasan kita pada hari ini yaitu ulasan tentang salah satu distro linux untuk PC dengan spesifikasi rendah q4 os semoga bermanfaat dan bisa menjadi alternatif bagi anda yang ingin bermigrasi ke linux dan memiliki komputer dengan hardware rendah kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati